ah siapa ini hehehe lo diem aja jangan teriak teriak mon ayo buru cabut mon eh malah tidur ah kacau ini kacau kacau tahan dulu mon hei siapa itu siapa ya apa bayanganku saja ayo buru cabut mon kenapa itu enggak pak ini jojo perutnya kembung kebanyakan makan pisang oh emang pisang bikin kembung ya kita duluan pak besok kesini lagi oh ya 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 makasih ya ya pak ayo gas pol mon lagian lo pegang-pegang tangan anak orang jo pegang-pegang apa kagak sengaja gua kan bisa jadi ada orang yang mantau aisah ya dianya sendiri ikut-ikut beresin barang giliran gua mau ambil barang yang jatuh eh dianya ikutan ambil kayak di sinetra nanjir adegan ambil barang jatuh terus jatuh cinta emang lo punya tv ada jarang nonton gua apa orang yang kemarin itu jo waktu kita minum es kurang yakin gua bang soalnya yang ngeruduk gua kemarin adalah 5 orang pake topeng hitam semua siapa ya kita cuman gak enak aja sama pak erpan kalo beliau tau ada rusuh-rusuh lagi di tempat itu usaha beliau tutupkan gara-gara rombongannya cobra sama pegaton iya gua ngerti maksud lo bang tapi gua tetep gak terima sama orang yang bikin gua seperti ini ya kalo ketemu sama orangnya pasti gua ajak ngopi jo udahlah jo gak usah ada konflik-konflik lagi cukup maafkan saja jangan api dibalas api ini namanya ngeluncak tak mainnya di belakang bikin emosi aja duh gimana ya apa aku jengok bang jo mana gue gak punya nomor kontaknya lagi sudahlah Aisyah lu jangan mikirin orang terus mending lo mikirin diri lo sendiri dan kita apa lo bilang? kita? kamu urus diri lo sendiri Tommy jangan urusin hidup gua terus dimana-mana kamu ngikutin gua terus mau kamu apa sih ya di luar sana masih banyak perempuan yang lebih baik daripada gue sekarang gua tanya kemarin lo kemana aja apa gua gak salah denger ya tumpin lo nanyain kemana gua lu pasti kangen gua ya gua gak bercanda Tommy jawab gua dengan jujur kemarin kamu ke kampung walat kan hahaha ada-ada saja kamu Aisyah ngapain gua kesana gua jarang kemana-mana selain ke tempat biasa lu menyendiri disini tolonglah Tommy gua pengen sendiri jangan ganggu gua terus oke 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 fine 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 gua tidak memaksa perasaanmu Aisyah masih penasaran gua siapa yang berani nyerang gua kemarin ya kayaknya gua harus ke kampung walat ini gua cari tau siapa dalangnya gua tungguin sampe muncul berani muncul selesai loh sama gua lah itu kan cobra ngapain nongkrong disana ya jangan-jangan komplotan mereka yang nyerang gua sialan ngapain anak buah pasungan senyap disini mau ngapain lagi nih orang gua udah males urusan sama kelompok dia apa lo liat-liat lo kenapa dah kita nyantai aja disini lo bilang santai tapi lo rese sama orang selesai lo sama gua kita kenapa kita damai-damai aja disini eh gua mau nuduh tapi gak punya bukti kuat lo tau kotak warna coklat jatuh kota coklat apa kagak ngerti gua mereka kagak ngerti warna coklat kota itu berarti bukan mereka berlakunya terus siapa ini ya masa Tommy yang katanya calonnya Wina itu tapi ngapain dia kesini lagian bukan siapa-siapa nya Wina juga lo ngapain disini bukan urusan lo wey gua kasih tau lo ya kalian terserah nongkrong dimana aja suka-suka kalian tapi kalo kalian bikin rese di kompleknya Pak Erpan kalian urusan sama gua ah siapa ya tapi buat apa gua cari-cari pelakunya tapi tetep saja gua gak terima apa gara-gara Aisyah kerja bareng sama gua terus ada yang gak suka terus nyerang gua apa-apaan itu kayak kurang kerjaan aja masalah cewek doang kayak mau perang dunia lah Jojo kemana mon gak tau tadi sih bilangnya keluar bentar cari cemilan hehehe gak yakin gua dia beli cemilan pasti ada yang diselesaikan berarti lo kira Jojo cari orang-orang yang kemarin hehehe tau sendiri Jojo kayak mana orangnya mau apa lo kesini gak usah banyak bece loh setau gua laki-laki punya mulut ngomong di depan jangan kayak pengecut loh beraninya di belakang wuih masuk lo apaan apa-apa-apa lo kalo suka Aisyah ngomong nyet jangan kayak banci loh atau jangan-jangan lo pengen banget dapetin Aisyah tapi lo gak bisa dipertimbangkan sama Aisyah makanya lo melampiaskan orang-orang di sekitar Aisyah wuih jaga ucapanmu itu untung ini masalah perempuan ya kalo bukan udah gue libas loh tau apa lo urusan gua kalo gua suka Aisyah emang kenapa memang saat ini belum dapetin dia aja tipikal-tipikal kayak lo ini besar kemungkinan susah dapetin Aisyah bro tapi ya lo jangan putus asa buat dapetin dia ma men kurang ajar nih orang tau dari mana tentang gua dah lah gua udah hemuak urusan beginian tapi gua ingetin lo ya gua gak ada urusan sama calon gebetan lo itu tapi kalo di lain waktu lo tahan rumah emang gua dengan alasan cewek tersebut lo sendiri yang gua sikat tuh orang siapa ya kok bisa tau kalo gua yang kemarin serang dia ya ampun kok motornya mogos sih padahal bensinya masih penuh ih mana gak ada orang lagi itu kan Bang Jo Bang Jo Bang Bang Jo udah sehat ya maaf Bang ya aku belum sempet jenguk dan ini malah motor aku macet Bang maaf Bang boleh minta tolong gak Bang urusin aja no sama Tommy di belakang Bang eh kok Bang Jo begitu sih bang Jo 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 bang Jo